Kitab Masmur, Pasal 144 Doa mohon keselamatan dan kemakmuran Terpujilah Tuhan yang menjadi batu karangku yang kokoh Ia memberi aku kekuatan dan kecakapan dalam pertempuran Ia selalu baik hati terhadap aku dan ia mengasihi aku Ia adalah bentengku, menaraku yang kuat dan aman Dialah penyelamatku Ia berdiri di hadapanku sebagai perisai Ia menundukkan bangsaku ke bawah kuasaku Ya Tuhan, apakah manusia sehingga engkau memperhatikan dia? Mengapa peduli akan umat manusia? Karena manusia hanyalah bagaikan sehembus angin Hari-hari hidupnya seperti bayang-bayang yang lewat Tekukanlah langit dan turunlah Tuhan Gunung-gunung mengeluarkan asap karena sentuhanmu Lepaskanlah kilat-kilatmu Anak-anak panahmu Ke arah musuh-musuhmu Dan cerai berekanlah mereka Ulurkanlah tanganmu dari surga dan selamatkanlah aku Bebaskanlah aku dari air yang dalam Dari kuasa musuh-musuhku Mulut mereka penuh dengan dusta Mereka adalah penipu yang suka bersumpah palsu Aku akan menyanyikan sebuah nyanyian baru bagimu ya Allah Dengan gambus sepuluh tali Karena engkau memberikan kemenangan kepada raja-raja Engkaulah yang akan menyelamatkan hambamu Daud Dari pedang yang mematikan Selamatkanlah aku Bebaskanlah aku dari musuh-musuh ini Mulut mereka penuh dengan dusta Mereka adalah penipu yang suka bersumpah palsu Inilah gambaran negeri yang benar-benar bahagia Yang alahnya adalah Yahweh, Tuhan Anak-anak lelakinya penuh semangat Dan tinggi-tinggi seperti tanaman yang sedang tumbuh Anak-anak perempuannya cantik-cantik Seperti tiang-tiang tembok istana Lumbung-lumbungnya penuh dengan segala hasil bumi Jumlah dombanya beribu-ribu di padang-padang rumput Lembu-lembu jantannya bermuatan syarat Tidak ada musuh yang datang menyerang Melainkan di mana-mana ada damai Tidak ada kejahatan di jalan-jalannya Yah, berbahagialah orang-orang yang alahnya adalah Tuhan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!